Assalamualaikum, kali ini saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat bunga mawar seperti ini kali ini saya menggunakan benang poliester pertama, saya akan buat rantai sepanjang 51 setelah panjang rantai kita buat 51 kita tambahkan 3 1, 2, 3 total 54 kita mundur untuk membuat desainnya 1, 2, 3, 4, 5, 6 1, 2, 3, 4, 5, 6 yang ke 6 kita masuk kita buat desain setelah itu kita buat rantai untuk di atas dan di bawah kita kurangi 2 rantainya kita buat terus sampai dengan ujung sini selesai nah, jadinya seperti ini kita buat itu, jadinya seperti ini lalu, saya akan balik untuk membuat kelopaknya seperti ini pertama-tama, saya akan buat rantai 1 setelah itu kita balik lalu kita buat DC sebanyak 6 pada oh maaf, 5 5 ini sudah 1, 2, 3, 4, 5 setelah itu kita buat SC pada DC yang paling atas lalu kita buat lagi DC sebanyak 5 pada lubang di bawah ini 4 5 kita buat DC lagi ESC lagi nah, sudah jadi begini kita buat terus sampai dengan ujung dan hasilnya akan seperti ini hasilnya akan seperti ini setelah ini kita akan gulung dan sisa kita gunting benang yang panjang itu akan untuk menjahit daripada mawar ini kita gulung seperti ini memutar setelah selesai mari kita jahit nah, hasilnya setelah di jahit dan disambung akan menjadi seperti ini ini sudah jadi bunganya ini untuk brush untuk membuat ini untai-untainya ini saya menggunakan rantai sebanyak 80 cm 80 cm selamat mencoba semoga bunganya berhasil selamat mencoba selamat mencoba selamat mencoba